Pendekar mabuk jilid 35. Mereka berdua tidak kekurangan makan dan kini Gwatkong dapat menikmati rasa buah yang berwarna kuning di lereng itu. Buah yang berbau harum dan lezat dan belum pernah ia makan selama hidupnya. Juga daging burung itu merupakan makanan yang lezat. Mereka tidak kekurangan air karena di lereng itu terdapat pancuran air yang jernih dan seringkali mereka menikmati pemandangan yang amat indahnya di luar lobang yang menembus ke lereng bukit. Pemandangan yang amat indah dan juga amat mengerikan. Apabila mereka berdiri di depan lobang itu, memandang ke bawah, mereka merasa seakan-akan mereka berdiri di tengah angkasa raya, di atas sebuah bintang yang tidak ada tangganya untuk turun ke permukaan bumi. Telah setengah bulan Gwatkong tinggal di tempat itu. Sikap Cui Giyok yang amat menyintainya menggerakkan hatinya. Kalau tadinya ia masih selalu terkenang kepada Tin Eng, gadis yang lebih dahulu menawan hatinya itu, sekarang ia berusaha melempar kenangan ini jauh-jauh. Ia tahu bahwa mengenangkan Tin Eng adalah satu perbuatan yang amat bodoh dan hanya akan mendatangkan kesedihan dan gangguan batin belaka. Ia telah terasing, untuk selama hidupnya tidak ada kemungkinan sedikitpun untuk bertemu kembali dengan Tin Eng atau dengan siapa yang di dunia ramai. Maka mengenangkan Tin Eng bukanlah pikiran yang sehat. Bagi Tin Eng, ia sudah mati dan mungkin gadis itu pun telah melupakannya, menganggapnya mati, dan barangkali kawin dengan lain pemuda. Siapa tahu, mungkin Tin Eng akhirnya mau juga kawin dengan Gan Bugi. Ia sama sekali tidak mau memikirkan hal ini. Dunianya hanyalah dasar sumur dan lereng itu, dunianya terpisah dari dunia ramai, dan kawan hidup satu-satunya hanya Cui Giyok seorang. Seorang kawan hidup yang amat baik budi, gadis perkasa dan cantik jelita. Kalau dibuat perbandingan, tentu saja hatinya masih condong kepada Tin Eng daripada Cui Giyok. Karena sebelum ia bertemu dan berkenalan dengan Cui Giyok, terlebih dahulu hatinya telah tertambat kepada Tin Eng. Cinta pertama tak mudah dilupakan. Akan tetapi diam-diam ia harus mengakui bahwa selain gagah perkasa, Cui Giyok tidak kalah cantiknya dari Tin Eng, dan dalam hal cinta kasih, Cui Giyok nampaknya bahkan lebih besar cintanya daripada cinta Tin Eng yang belum pernah dinyatakan itu. Pada hari ke-17, ketika Guat Kong dan Cui Giyok keluar dari gua itu dan duduk di lereng bukit menikmati hawa gunung yang sejuk, melihat sepasang burung yang besar terbang di dekat lereng. Kemudian burung itu hingga pada cabang pohon di lereng itu, saling membelai dengan leher dan saling membersihkan bulu kawannya dengan patuk mereka. Burung itu adalah burung Raja Wali yang besar dan bagus bulunya. Lihat Guat Kong kata Cui Giyok sambil menunjuk kepada burung-burung itu. Alangkah senangnya hidup mereka, begitu rukun dan saling menyinta Guat Kong memandang ke arah burung itu kemudian ia menoleh dan menatap wajah Cui Giyok. Pada waktu itu, senja telah mendatang dan angin yang bertiuk perlahan membuat rambut Cui Giyok awut-awutan dan sebagian rambutnya yang halus dan panjang itu melambai-lambai di depan jidatnya. Alangkah cantikmu, Cui Giyok, Guat Kong tak terasa berbisik perlahan. Cui Giyok menengok dan pura-pura tidak mendengar bisikan itu. Apa katamu, Guat Kong merahlah wajah pemuda itu. Alangkah, indah rambutmu, kata Cui Giyok tersenyum, jangan kau mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan hatimu. Rambutku awut-awutan, tak pernah disisir, tak pernah diminyaki sampai berhari-hari. Bagaimana kau katakan bagus akan kubuatkan sesuatu untukmu, Cui Giyok? Sisir dari kayu pohon itu. Kukira aku akan dapat membuatnya, tiba-tiba Cui Giyok bangkit berdiri, tercium bau daging terbakar hangus. Celaka. Aku sampai lupa kepada daging panggang itu. Ia berlari masuk sambil tertawa-tawa, diikuti oleh pandang macu guat kong yang ikut gembira. Alangkah cantik menarik darah ini, pikirnya. Heran sekali, dahulu belum pernah ada perasaan demikian. Akan tetapi semenjak ia masuk ke tempat ini, entah mengapa, darahnya seakan-akan mendidih tiap kali ia mengagumi kecantikan Cui Giyok. Belum pernah ia tergoda oleh kecantikan Cui Giyok. Belum pernah ia tergoda oleh kecantikan wanita. Bahkan Tin Eng sendiri belum pernah datangkan gelora yang demikian menggelombang hebat di sanubarinya. Guat kong tanda seru terdengar panggilan Cui Giyok dari dalam dengan nada mesra. Daging sudah matang. Mari kita makan guat kong tersenyum. Ia merasa seakan-akan ia berada di rumah sendiri, seakan-akan ia telah membangun sebuah rumah tangga seperti yang sering ia impikan. Ia dahulu sering bermimpi mempunyai rumah tangga dengan Tin Eng sebagai istrinya. Dan kini, sungguh aneh ia merasa seakan-akan ia telah berumah tangga dan hidupnya bahagia. Sambil tersenyum-senyum ia berbangkit berdiri dan masuk ke dalam lubang yang kini diperlebar merupakan pintu itu. Bahkan Cui Giyok telah membuat tirai pada pintu ini dari selimutnya. Sebelum masuk pintu istimewa ini, guat kong masih sempat melihat sepasang burung Raja Wali itu terbang melayang ke atas, mengembangkan sayap mereka yang lebar dan besar. Guat kong dan Cui Giyok menghadapi makan malam yang terdiri dari daging panggang dan buah dimasak. Baik guat kong maupun Cui Giyok tidak tahu bahwa makanan-makanan ini mengandung zat yang amat baik dan yang menguatkan tubuh mereka. Memang Tuhan yang maha adil. Buah-buahan yang berada di lereng itu dan daging burung ayam gunung yang mereka dapatkan, mengandung zat-zat yang amat dibutuhkan oleh tubuh mereka sehingga biarpun mereka tak pernah dapat makan nasi dan gandum, mereka tetap sehat, bahkan merasa kuat. Akan tetapi, mereka juga tidak tahu bahwa makanan itu mengandung zat yang memanaskan darah, yang membuat darah di tubuh mereka mengalir cepat dan yang mendatangkan pengaruh merangsang pada hati mereka. Kalau tadi guat kong mengherankan perasaannya terhadap Cui Giyok, maka jawabannya sebetulnya terletak pada makanan yang sedang dihadapinya dan dimakan bersama Cui Giyok itulah. Daging burung itu mempunyai khasiat yang aneh dan membuat sepasang metu guat kong memancarkan cahaya berseri dan yang membuat sepasang pipi Cui Giyok menjadi makin kemerah-merahan. Seperti keluarga di dalam sebuah rumah tangga biasa. Sehabis makan Cui Giyok mencuci tempat-tempat makanan yang terbuat daripada batu itu pada pancuran di luar guha. Kemudian keduanya duduk pula di lereng, dan pada malam hari itu bulan memancarkan cahayanya sepenuh dan sebulatnya, mendatangkan pemandangan yang luar biasa indahnya dan berbareng mendatangkan suasana yang romantis. Seperti biasa, pada saat seperti itu, kakek tua yang baik hati, yang bersemayam di atas bulan yang biasa disebut orang tua yang menjadi penghubung perjodohan menurunkan kesaktiannya melalui cahaya bulan yang keemasan, menyebarkan sihirnya kepada hati-hati orang muda. Kedua orang muda itu duduk di atas rumput bersandarkan batu karang. Mereka menikmati keindahan alam itu dengan hati ikhmat, lupa bahwa mereka berada di tempat yang terasing. Lupa akan kesengsaraan mereka. Bahkan hati mereka penuh dengan kegembiraan yang luar biasa dan yang mereka sendiri tidak tahu apa yang menjadi sebabnya. Aduh! Alangkah cantiknya bulan kata Cui Giyok sambil memandang ke atas. Akan tetapi tidak terdengar jawaban dari Guat Kong, bahwa pemuda itu tidak bergerak sedikit pun juga. Biasanya setiap ucapan yang keluar dari mulut Cui Giyok selalu mendapat sambungan dari pemuda itu. Hal ini terasa aneh bagi Cui Giyok yang segera menengok kepadanya. Cui Giyok, terdengar Guat Kong berbisik dengan suara gemetar. Jangan gerakan mukamu, jangan menengok tanda seru eheh, kau mengapa, Guat Kong tanya Cui Giyok terheran-heran. Akan tetapi ia mentaati permintaan ini, tetap memandang bulan, sungguh pun matanya mengering ke arah Guat Kong. Alangkah cantiknya kau. Dengan mendapat sinar bulan sepenuhnya, mukamu bagaikan menyinarkan cahaya emas. Alangkah indah dan cantikmu, Cui Giyok. Bulan sendiri akan malu terhadapmu, sambil berkata demikian, Guat Kong mengulur tangannya hendak memeluk gadis itu. Cui Giyok tiba-tiba tertawa dan mengelak. Sepasang pipinya menjadi makin merah, sampai ke telinga-telinganya. Ah, kau gila tanda seru katanya dan ia lalu melompat dan berlari ke dalam guha. Guat Kong juga berdiri dan mengejarnya. Cui Giyok hendak berlari terus, akan tetapi kemana? Kalau saja mereka berada di dunia luar tentunya akan berlari terus mempermainkan Guat Kong. Akan tetapi tempat terkurung oleh dinding batu karang, maka sebentar saja Guat Kong telah dapat menangkap tangannya. Cui Giyok, kau cantik sekali. Aku cinta kepadamu. Tiba-tiba Cui Giyok berdiri menghadapinya. Kau cinta kepadaku? Benarkah? Seperti cintaku kepadamu. Katakan sekali lagi, Guat Kong aku cinta padamu, Cui Giyok. Demi Tian Yang Maha Suci, demi bulan yang murni, aku cinta padamu kau tidak ingat kepada Tin Eng bagaikan terserang seekor ular berbisa, Guat Kong melangkah mundur. Akan tetapi ia berkata lagi, jangan sebut-sebut nama lain di tempat ini, Cui Giyok. Dunia kita bukan dunia orang lain. Di dunia kita hanya ada kau dan aku, orang lain tak masuk hitungan. Agaknya Tian memang sengaja menjodohkan kita maka kita berada di tempat ini, terpisah dari dunia ramai. Cui Giyok, kita hanya menanti mati di tempat ini. Sebelum kita mati, maukah kau menjadi isteriku? Kita hidup berdua di tempat ini, akan mati bersama pula di tempat ini. Dan kita akan menghadap kepada Giam Loong, malaikat pencabut nyawa, sebagai suami istri. Cui Giyok, kekasihku, maukah kau menjadi istriku terdengar gadis itu menarik napas panjang? Tidak ada yang lebih ku ingini selain menjadi istrimu, Guat Kong. Tak perlu ku jelaskan lagi, kau tahu bahwa aku mencintaimu. Akan tetapi tanpa saksi, tanpa upacara, ah, bagaimana kita bisa melakukan upacara pernikahan suaranya mengandung isap. Guat Kong memegang tangannya dan menariknya keluar dari pintu guha itu. Bulan Purnama akan menjadi saksi, kekasihku. Dan Tian yang akan memberkai kita, yang akan menjodohkan kita, karena Tian pula yang menjadi perantara perjodohan kita. Demikianlah, kedua orang muda itu berjalan keluar guha, dan mereka berlutut dengan penuh hidmat, mengucapkan sumpah sebagai suami istri, disaksikan oleh bulan Purnama yang tersenyum-senyum, disaksikan pula oleh angin yang bersilir perlahan menciptakan janji indah pada daun-daun pohon. Upacara pernikahan yang amat sederhana, tanpa saksi manusia, sumpah yang diucapkan dengan bibir gemetar dibarengi mengalirnya air macu keharuan karena merasa betapa mereka hanya berdua saja di dunia ini. Upacara yang paling sederhana, akan tetapi yang tidak kurang sucinya. Sepasang orang muda yang senasib sependeritaan, yang sehidup semati terkurung di tempat terasing, yang sudah yakin bahwa takkan dapat keluar dari situ sampai hayat meninggalkan badan. Sepasang hati yang menderita sehebat-hebatnya ini akhirnya bertemu, mencari hiburan satu kepada yang lain saling meminta, saling mengisi. Dapatkah kedua orang ini disalahkan? Mereka masih muda, darah mereka sedang menggelora, ditambah pula oleh khasiat makanan-makanan yang luar biasa. Mereka sama muda, sama alok, sehingga mudah sekali Dewi Asmara memainkan peranan menguasai hati mereka. Bagi Cui Giyo hal ini sudah sewajarnya, karena semenjak dahulu ia memang mencintai Gwatkong, menyinta dengan sepenuh hatinya dengan sesuci jiwanya. Bagi Gwatkong, sungguh pun tadinya hatinya sudah tertambat kepada Tin Eng, namun ia juga tertarik kepada Cui Giyo. Ia kagum kepada gadis itu. Ia merasa bersimpati dan ini sudah cukup untuk membuka hatinya dan untuk menyambut cinta kasih Cui Giyo. Oleh karena itu, sungguh pun dengan amat sederhana, tanpa hiu tanpa meja sembahyang, tanpa wali dan tanpa saksi, upacara pernikahan mereka sudah syah dan sewajarnya. Upacara pernikahan yang tercipta dari sepasang hati yang saling menyinta, bukan karena nafsu semata, bukan karena dorongan birahi yang digerakkan oleh iblis. Adakah yang lebih syah daripada ini setelah menjadi suami istri, Gwatkong dan Cui Giyo hidup dengan penuh kebahagiaan? Mereka lupa akan keadaan mereka, lupa bahwa mereka hidup kerasing. Dunia ini tak sunyi bagi mereka. Setiap lambayan bunga, daun dan kerumput merupakan gerakan gembira, seakan-akan tarian indah dalam pandangan mati mereka. Setiap suara yang ditimbulkan oleh daun, daun tertiup angin, kicau burung, api membakar kayu kering, mendatangkan irama lagu yang amat merdu dan menyedapkan telinga, menyagarkan hati dan perasaan. Mereka saling menyinta, saling mengasihi, saling menghormat dan saling menjaga. Hidup mereka hanya mempunyai satu tujuan, bagi Gwatkong untuk menyenangkan hati Cui Giyo dan bagi Cui Giyo untuk membahagiakan suaminya. Apakah yang lebih indah, yang lebih suci dari perasaan ini? Mereka mendapatkan lagi kegembiraan mereka, kegembiraan untuk hidup, untuk merawat diri. Kalau tadinya mereka bersikap masa bodoh, acuh tak acuh terhadap kesehatan tubuh, kini mereka mulai memperhatikan keadaan diri masing-masing. Bahkan mereka mulai lagi berlatih silat di tempat itu dan karena tiada pekerjaan lain maka mereka makin maju ilmu silatnya, dapat menciptakan gerakan pedang yang luar biasa. Waktu berlalu cepat dan tak terasa sehingga berbulan-bulan telah lewat tanpa terasa lagi. Mereka telah berdiam di tempat itu sampai enam bulan atau setengah tahun. Waktu yang amat lama bagi mereka yang bersusah hati, akan tetapi amat cepat bagi yang hidup gembira Ria. Akan tetapi, seperti juga kata peribahasa bahwa tiada gading yang tak retak, yang berarti bahwa tiada keindahan tanpa cacat, demikian pun tidak ada kebahagiaan yang tak berfernoda oleh kekhawatiran atau kesusahan. Telah sebulan lebih Gwad Kong dan Cui Giyok menderita kecemasan dan kegelisahan. Perasaan ini mereka derita semenjak saat Cui Giyok menyatakan kepada suami bahwa ia telah mengandung. Ketika mendengar hal itu, untuk sekejap wajah Gwad Kong berseri-seri, sepasang matanya bercahaya gembira dan ia memeluk istrinya penuh kasih sayang. Akan tetapi, tiba-tiba pelukannya mengendur dan ia melangkah maju mundur sambil menatap wajah istrinya dengan muka pucat dan metel, terbelalak seakan-akan ia melihat setan di tengah hari. Kau, kenapakah? Tanya istrinya cemas. Cui Giyok! Ya Tuhan! Cui Giyok! Dan Gwad Kong lalu menjatuhkan diri di atas tanah dan menangis terseduh-seduh. Istrinya terkejut sekali dan segera memeluknya. Suamiku, kau kenapa? Sakitkah tubuhmu? Gwad Kong menekan perasaannya dan setelah gelora hatinya menjadi tenang kembali, ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Mukanya nampak sedih sekali. Cui Giyok! Mengapa Tian menghukum kita sampai sedemikian hebat mengapa Gwad Kong? Kenapa kau berkata demikian? Bukankah Tian telah memberi berkah kepada kita? Kita akan mendapatkan seorang putera? Bukankah hal ini yang baik bagi kita akan tetapi, tiba-tiba Cui Giyok bagaikan disadarkan ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata suaminya. Wajahnya memucat dan tak terasa pula tangan kirinya merabah ke arah perutnya, lalu ia menangis terisak-isak. Gwad Kong segera memeluk dan menyandarkan kepala istrinya pada dadanya. Kalau tadi dia yang bersedih dan gelisah, kini ia dapat menghibur kesusahan hati istrinya. Sudahlah, Cui Giyok katanya sambil mengusap-usap rambut istrinya yang bagus. Marilah kita pikirkan baik-baik dan mencari jalan yang sebaik-baiknya. Memang amat menggelisahkan keadaan kita ini. Anak kita akan terlahir di sini dan bagaimanakah kita harus perbuat? Di tempat ini, ah, tak kuat aku memikirkan dan membayangkan hal itu. Bagaimana kau akan melahirkan? Dan anak kita, anak kita itu, bagaimana kita akan dapat mendidiknya baik-baik? Dan kelak. Sudah berbulan-bulan Gwad Kong menyebut tempat mereka itu sebagai surga dan baru sekarang terlompat kata-kata neraka sebagai sebutan tempat ini. Ah, manusia. Memang aneh sekali. Apa yang kemarin mendatangkan tawa gembira, ini hari dapat menimbulkan tangis sedih. Kemarin dianggap surga, kini dianggap neraka. Cui Giyok tak dapat menjawab, hanya tangisnya makin keras sehingga tubuhnya tergoyang-goyang dalam pelukan suaminya. Gwad Kong perlu mendapatkan hawa segar, maka dengan perlahan ia menuntun istrinya keluar dari gua itu, diajak duduk di atas rumput di lereng. Sampai lama mereka hanya duduk bersanding, saling berpegangan tangan. Kesunyian yang berbicara. Kesunyian yang membisikan seribu satu macam kata-kata yang semuanya hanya mendatangkan gelisah dan duka. Bisikan angin pada pohon-pohon yang biasanya merupakan nyanyian gembira, kini terdengar bagaikan suara tangis memilukan. Kicau-kicau burung yang tadinya terdengar seperti memuji-muji mereka, kini terdengar seakan-akan mereka itu mengumpat caci, mengejek dan memperolok-olokan mereka. Tiba-tiba sepasang burung Raja Wali yang sering mereka lihat dan yang mereka anggap sebagai simbol dari keadaan mereka berdua itu, nampak berterbangan di angkasa raya, berputar-putaran, kemudian turun dan hinggap di cabang pohon besar. Melihat betapa lebar dan kuat sayap mereka yang dapat membawa mereka kemana saja mereka kehendaki, menimbulkan cemburu dan iri hati dalam dada kuat kong yang masih direbahkan kepala cuwi-giok pada pangkuannya, menangis perlahan-lahan. Ah, kalau saja aku mempunyai sayap seperti Raja Wali itu, pikir kuat kong. Tiba-tiba ia memandang pundak cuwi-giok diangkatnya kepala istrinya itu, dipandang mukanya yang basah air mata, kemudian ia menciumi pipi istrinya bagaikan gila. Cui-giok terheran-heran melihat suaminya tersenyum-senyum gembira dan tiba-tiba merasa khawatir kalau-kalau suaminya ini telah menjadi gelas saking sedihnya. Cui-giok, mengapa kita begitu bodoh? Mengapa tidak terpikirkan oleh ku akan hal itu? Ah, memang patut sekali aku terhukum di sini sampai setengah tahun karena kebodohanku ini. Apa, apa maksudmu buat kong menunjuk ke arah sepasang Raja Wali yang masih bertengger pada cabang itu, matanya bersinar-sinar girang. Kau lihat sepasang Raja Wali itu. Mereka dapat membawa kita keluar dari tempat ini, mereka dapat membawa kita kembali ke dunia ramai, cuwi-giok masih bingung dan tidak mengerti maksud kata-kata suaminya. Kita bisa menangkap mereka dan memaksa mereka terbang keluar dari sini membawa kita. Kita dapat mengikat kaki mereka dengan kain dan kalau kita bergantung kepada ikatan itu, bukankah mereka akan dapat mengantar kita turun akan tetapi hal itu amat berbahaya seru cuwi-giok. Bagaimana kalau mereka tidak kuat? Bagaimana kalau kita jatuh ke bawah selagi mereka terbang tinggi cuwi-giok merasa ngeri? Lebih baik begitu kata kuat kong dengan muka muram. Lebih baik kita berdua, kita mati bersama, membawa anak kita pula bersama-sama, daripada kelak kita harus meninggalkannya seorang diri di tempat ini. Di ucapan ini membangunkan semangat cuwi-giok. Baiklah, memang jalan ini yang terbaik. Mari tangkap mereka katanya sambil berdiri. Nanti dulu, istriku. Kalau sampai kita gagal menangkapnya, mereka bisa ketakutan dan tidak mau datang lagi. Kita harus menanti sampai malam. Biasanya mereka tidur di pohon itu. Kalau mereka sudah tidur, kita menyergap demikianlah. Sore hari itu, sepasang suami istri ini telah bersembunyi di balik gerombolan pohon, menanti datangnya sepasang raja wali itu. Menjelang senja terdengar suara mereka di angkasa dan tak lama kemudian mereka terbang dan hinggap di cabang pohon besar di mana kedua suami istri itu bersembunyi. Guat Kong dan cuwi-giok telah membawa tambang yang amat kuat, yang mereka buat dari semua pakaian mereka, dipintal dan diperkuat dengan kulit dan akar pohon di lereng itu. Sore tadi mereka telah mempelajari dan merundingkan Kero menangkap dua ekor burung besar itu, yakni dengan menyergap, membelitkan tambang pada leher dan kaki binatang itu. Setelah kedua burung akhirnya tertidur, menyembunyikan kepala mereka di dalam pelukan sayap, Guat Kong lalu memberi isyarat dengan tangannya. Dengan gerakan yang amat cepat, kedua suami istri itu naik ke pohon. Pekerjaan ini mereka lakukan dengan mudah, karena pada malam hari itu pun bulan bersinar penuh dan terang. Betapapun mereka berlaku hati-hati, namun kedua burung itu mendengar suara mereka dan dengan kaget burung-burung itu mengeluarkan kepala dari sayap. Akan tetapi pada saat itu, bagaikan dua ekor ular, tambang di tangan Guat Kong dan Cui Giok meluncur dan membelit kaki kedua burung itu. Ketika kedua burung itu dengan kaget memukulkan sayap dan mengulur leher, tambang-tambang itu cepat pula membelit leher mereka dan kedua suami istri itu lalu melompat ke bawah sambil menarik tambang dengan kuatnya. Kedua burung itu meronta-ronta dan alangkah besar tenaga mereka. Kalau saja Guat Kong dan Cui Giok tidak memiliki tenaga luekang yang tinggi, tentu mereka takkan dapat menahan pemberontakan kedua burung itu. Mereka menggelepar-gelepar dan memukul-mukul dengan sayap. Akan tetapi Guat Kong dan Cui Giok menggerak-gerakan tambang, sehingga tambang yang panjang itu akhirnya membelit-belit tubuh burung dan tanpa berdaya lagi kedua burung Raja Wali itu diseret ke dalam guha. Bagaimana dengan harta pusaka itu tanya Cui Giok kepada Guat Kong setelah mereka berkemas untuk berangkat pada keesokan harinya? Kita bawa saja secukupnya saja. Benda itu sudah banyak menimbulkan malapetaka, demikianlah, mereka hanya membawa masing-masing belasan butir batu permata yang terbesar. Karena kalau terlalu banyak takut kalau-kalau burung-burung itu takkan kuat terbang. Sedangkan tidak membawa apa-apapun mereka masih ragu-ragu apakah burung itu akan kuat membawa tubuh mereka. Mereka lalu membawa burung itu keluar dari guha. Matahari telah mulai tampak di ufuk timur, kemerah-merahan dan sinarnya masih belum kuat benar. Mereka mengikatkan kedua ujung tambang pada kedua kaki burung. Kedua suami istri itu saling pandang mesra. Cui Giok, ya, kalau, kalau usaha kita ini gagal, ya, kalau burung-burung ini tidak kuat dan jatuh bersama kita, hancur lebur menumbuk karang, teruskan suamiku. Cui Giok berkata sambil berusaha agar supaya suaranya terdengar tenang, akan tetapi tetap saja suaranya menggetar tanda bahwa perasaannya tegang sekali. Kalau kita tewas dalam usaha keluar dari neraka ini, kau, kau tunggulah padaku, kita, kita pergi bersama, ya tanda tanya Cui Giok menggigit bibirnya dan menahan keluarnya air mata. Namun tetap saja bulu matanya menjadi basah dan dua titik air mata masih melompat keluar. Sukar baginya untuk mengeluarkan kata-kata karena hatinya amat terharu. Mereka harus memegang tambang menjaga kalau burung itu meronta dan terlepas, maka mereka hanya dapat saling pandang. Cui Giok menganggukan kepalanya dan menyusut air matanya dengan menundukan muka pada lengan bajunya, karena kedua tangannya digunakan untuk memegang tambang itu. Mari kita berangkat. Cui Giok mereka lalu berbareng melepaskan tambang yang membelit sayap dan leher burung. Kedua burung itu menggerak-gerakan sepasang sayapnya. Agaknya terasa kaku sayap-sayap mereka karena terbelenggu semalam suntuk. Mereka mengeluarkan teriakan keras seakan-akan merasa girang terlepas dari belenggu itu. Kemudian mengembangkan sayap dan melompatlah mereka dari pinggir jurang yang luar biasa tingginya itu. Cui Giok, selamat berpisah, istriku. Kekasihku tanda seru guat kong masih sempat berteriak ketika merasa tubuhnya di bawah terbang. Selamat sampai bertemu pula, suamiku, aku cinta padamu. Cui Giok juga berseru keras, karena burung yang membawanya melompat itu berpisah dengan burung yang membawa guat kong. Kedua burung itu agaknya merasa bingung ketika merasa betapa kaki mereka digantungi tubuh manusia yang amat berat itu. Mereka hendak terbawa oleh berat beban itu turun akan tetapi mereka mengerahkan tenaga pada sayap mereka sehingga masih dapat juga mereka bertahan. Akan tetapi mereka bingung dan ketakutan, memekik-mekik dan terbang tidak karuan jurusannya. Sayap mereka berbunyi ketika dengan kuatnya sayap itu memukul udara, menjaga tubuh mereka terbawa turun oleh beratnya tubuh yang bergantung kepada kakinya. Guat kong melihat betapa burung yang membawa istrinya itu terbang ke lain jurusan, yakni ke arah utara. Sedangkan burung yang menerbangkannya menuju ke timur. Makin lama burung itu terbang makin rendah karena sesungguhnya beban itu terlampau berat baginya. Hal inilah yang diharapkan oleh guat kong dan yang memang telah diperhitungkannya. Ia tidak memperhatikan sekelilingnya, karena perhatiannya ditujukan kepada burung yang membawa istrinya. Oleh karena tubuh istrinya lebih ringan, maka burung yang menerbangkan istrinya itu lebih cepat gerakannya dan sebentar saja burung itu lenyap di utara. Tak karuanlah rasa hati guat kong melihat hal itu. Ia terpisah dari Cui Giok, akan tetapi ia masih memperhatikan kejurusan itu, karena kalau ia dapat selamat mendarat di atas bumi, ia akan menyusul dan mencari istrinya itu. Ketika memandang ke bawah maka bukan main besar hatinya. Pohon-pohon yang tadinya dari atas lereng itu nampak seperti rumput, kini telah nampak nyata. Makin lama makin besar dan gerakan sayap Raja Wali itu makin lemah. Tubuhnya makin rendah meluncur ke bawah. Burung ini agaknya maklum bahwa ia tidak kuat melanjutkan penerbangannya dan kini menukik ke bawah dengan mengulur leharnya rendah-rendah, yang tujuannya ialah kelompok pohon-pohon di bawah itu, agaknya sebuah hutan. Dengan hati berdebar karena tegang, guat kong bersiap sedia. Ia hanya dapat berdoa, mudah-mudahan burung itu cukup mempunyai kekuatan untuk mendarat aman. Ternyata doanya terkabul, burung itu kini berada di atas pohon-pohon yang tadinya nampak kecil. Ternyata mereka berada di atas sebuah hutan yang amat liar, penuh dengan pohon-pohon besar. Setelah burung itu terbang dekat di atas puncak pohon sehingga daun-daun pohon bergerak-gerak terkena tiupan sayapnya. Guat kong lalu melepaskan tambang yang dipegangnya dan melompat ke arah pohon itu. Bagaikan batu dilontarkan, tubuhnya masuk ke dalam daun-daun pohon dan dengan sigap ia dapat menangkap sebatang cabang dan bergantung di situ. Kemudian ia turun dengan perlahan. Setelah ia menginjak bumi, tak tahan lagi guat kong lalu berlutut dan menciumi tanah dan rumput. Alangkah bahagianya dapat berada di permukaan bumi lagi, dapat berdiri di atas tanah yang tercinta, seakan-akan kembali ke pangkuan ibu yang amat mengasihinya, yang mendatangkan rasa aman sentosa. Ia merasa seakan-akan baru bangkit kembali dari lubang kubur. Setelah dapat menenangkan hatinya, ia memandang ke arah burung yang kini bertengger di cabang pohon dengan kedua kaki gemetar karena lelah. Terima kasih burung yang mulia kata guat kong kepada burung itu. Kemudian ia teringat kepada Cui Giok. Tanpa membuang waktu lagi ia segera berlari cepat menuju ke utara. Sambil berlari cepat, ia berdoa memohon kepada Tian agar supaya istrinya itu dilindungi dan juga mendarat dengan selamat seperti dia. Ia teringat akan ucapan mereka yang terakhir ketika akan berpisah tadi. Cui Giok, kalau kau tewas, aku pun akan menyusulmu demikian. Ia berbisik sambil berlari terus. Ia keluar dari hutan itu dan ternyata bahwa ia telah mendarat di atas sebuah bukit. Ia terus berlari-lari ke arah utara. Akan tetapi betapapun ia mencari-cari ke atas dan ke bawah, ia tidak melihat burung Raja Wali yang membawa istrinya. Hatinya mulai gelisah, dan larinya dipercepat ia sudah turun dari bukit itu dan kini mendaki bukit lain yang berada di sebelah utara bukit tadi. Kemanakah ia harus mencari? Dimanakah burung yang membawa istrinya itu mendarat? Hatinya berdebar cemas. Tanpa memikirkan apa-apa lagi, Guat Kong mencari terus. Terus mencari sambil berlari-lari, ke sana kemari. Bahkan kadang-kadangnya menjerit-jerit dan memanggil nama istrinya. Cui Giok. Cui Giok tanda seru akan tetapi tidak ada yang menyahut, hanya burung-burung kecil di pohon-pohon berterbangan karena kaget. Ia tiba di sebuah dusun. Orang-orang dusun itu heran melihat seorang pemuda yang pakaiannya compang-camping berlari-lari cepat bagaikan kijang. Adakah kalian melihat seekor burung Raja Wali terbang di atas kampung ini? Tanda seru suara panggilannya ini terdengar sampai jauh malam. Sehingga orang-orang kampung yang mendengar ini merasa heran dan menggelengkan kepala, kasihan kepada orang muda yang mereka sangka gila itu. Memang Guat Kong seperti telah menjadi gila. Ia berlari-lari terus ke sana kemari, mencari-cari Cui Giok sambil memanggil-manggil, kemudian melanjutkan larinya ke utara. Kita tinggalkan dulu Guat Kong yang mencari istrinya bagaikan gila itu dan marilah kita menengok Tin Eng yang sudah lama kita tinggalkan. Semenjak dibawa turun dari Hang San oleh ayahnya dan menganggap bahwa Guat Kong yang terjerumus ke dalam jurang itu sudah tewas, Tin Eng seakan-akan berubah menjadi seorang gadis lain. Kalau dahulu ataknya gembira dan jenaka, kini ia berubah pendiam, tak mau banyak bicara dan wajahnya yang cantik itu selalu muram. Setibanya di rumah, ia menyembunyikan diri di dalam kamarnya. Jarang sekali mau keluar dan ia lebih suka membaca kitab kuno atau menyulam, atau termenung. Baru sekarang setelah Guat Kong tewas, ia merasa betapa besar ia menyinta pemuda itu, dan alangkah menyesalnya bahwa ia tidak menyatakan perasaan hatinya kepada pemuda itu dulu-dulu sebelum Guat Kong tewas. Ia maklum betapa besarnya cinta kasih Guat Kong kepadanya, sehingga pemuda itu rela menjadi pelayan yang rendah sampai bertahun-tahun, hanya untuk dapat dekat dengan dia. Guat Kong tanda seru seringkali ia menyebut nama ini sambil menghela nafas dan hatinya terasa makin patah. Betapapun besar gemas dan marahnya hati Liu Onggun karena kebandelan Tin Eng yang sudah berkali-kali membantah kehendak ayahnya dan sudah dua kali melarikan diri dari rumah sehingga setidaknya mendatangkan rasa malu kepadanya. Namun sebagai seorang ayah yang hanya mempunyai anak tunggal, Liu Tai Jin merasa gelisah dan kasihan juga melihat keadaan anaknya itu. Terutama sekalinyonya Liu dengan segala daya upaya ia mencoba untuk menghibur hati anaknya. Tin Eng, mengapakah selalu nampak susah hati sehingga membuat orang tuamu ikut merasa bingung dan susah? Kata Liu Tai Jin pada suatu hari ketika ia bersama istrinya mengunjungi kamar anaknya. Guat Kong sudah tewas dalam kecelakaan, untuk apa kau berkabung untuk seorang yang tidak ada hubungannya dengan kita? Aku cinta kepadanya, ayah, jawab Tin Eng sambil menundukan mukanya. Kalau dulu Tin Eng berani mengucapkan pengakuan seperti ini, tentu Liu Tai Jin akan menjadi marah sekali. Akan tetapi pemuda itu telah mati, maka ia hanya memandang dengan penasaran dan berkata, Sungguh kau memalukan hatiku, Tin Eng. Kau menyinta seorang pemuda bekas pelayan, seorang yatim piatu yang tidak diketahui siapa orang tuanya, seorang pemuda keturunan rendah ayah, kata Tin Eng sambil mengangkat mukanya, memandang ayahnya dengan berani, aku tidak mengukur kemuliaan hati seseorang dari pangkat dan kedudukannya. Guat Kong seorang pemuda berhati mulia. Dapatkah ayah menyangkal bahwa selama ia bekerja di sini, ia melakukan sesuatu yang tidak baik? Bukankah ia selalu jujur, sopan santun dan setia betul, betul, akan tetapi, akan tetapi ayah masih menganggap dia seorang rendah? Ayah tahu, bahwa Bun Guat Kong itu sebenarnya adalah putera tunggal dari mendiang Bun Tihu yang terkenal adil dan jujur di kota Lemhuat. Benar-benar tercengang Liu Taijin mendengar ini. Ia sudah mendengar dan tahu akan nama Bun Tihu. Mengapa kau tidak menceritakan hal ini dahulu? Akan tetapi, ah apa gunanya kita mempercakapkan keadaan Guat Kong? Dia sudah meninggal dunia, tak perlu dipikirkan lagi. Kau harus dapat menginsafi keadaan dan melihat kenyataan. Kau harus siap pula menghadapi pernikahan dengan ganci yang kun, ayah tanda seru tineng, kata ibunya. Ayah dan ibumu sudah tua, kau sudah cukup dewasa. Bahkan sudah lebih dari cukup usiamu untuk menikah. Aku dan ayahmu ingin sekali melihat kau berumah tangga dan hidup bahagia. Kau hanya sekali ini dapat berlaku bakti dan menyenangkan hati orang tuamu. Nak, suaranya nyaliok tergetar karena keharuan hatinya sehingga tineng ikut pula terharu. Ia memeluk ibunya dan menangis. Ibu, aku tidak ingin menikah biar dengan siapapun juga, tineng. Benar-benarkah kau hendak menjadi seorang anak tunggal yang putau, tidak berbakti, yang menghancurkan kebahagiaan ayah ibumu sendiri, kata Liok Ogun. Mendengar ucapan ini, tineng hanya bisa menangis, kemudian ia memaksakan diri berkata, Betapapun juga, ayah. Berilah waktu kepadaku, berilah waktu setahun lagi setahun. Terlalu lama, anakku. Kau harus tahu bahwa yang menjadi perantara adalah susuk coung. Pernikahan dilangsungkan setelah selesai diadakan tibu antara Gobi Pai dan Hoasan Pai tineng terkejut. Hampir ia lupakan hal itu. Telah menjadi cita-citanya dan cita-cita kuat kong untuk berusaha mendamaikan antara dua cabang persilatan ini. Kini cita-cita ini harus ia lanjutkan, biarpun kepandainya tidak mencukupi. Ia dapat bekerja sama dengan Kui Hwa yang tentu akan datang di tempat itu juga. Ayah, bilakah diadakan tibu itu apakah kau sudah lupa? Pada permulaan musim Chan, jadi kira-kira sepekan lagi, apakah ayah juga ikut ke sana? Tentu saja, kita harus kalahkan orang-orang yang sombong. Ayah, aku ikut Ehliok Onggun ragu-ragu karena ia telah melihat betapa puterinya ini bersahabat dengan orang-orang Hoasan Pai. Untuk apa kau ikut ayah, aku ingin menonton adanya pibu itu. Ayah harus permulahkan aku ikut kali ini. Kalau tidak, aku akan rewel lagi dan takkan menurut kehendakmu, terpaksa pembesar itu meluluskan permintaan Tin Eng. Diam-diam pihak Kobi Pai telah bersekutu dengan banyak orang. Tidak saja mendapat bantuan dari Kim San Pai, yakni Gan Bugi dan Su Hunya, juga Su Hengnya akan tetapi pihak Kobi Pai dengan perantaraan dan pengaruh Lyok Tai Jin telah dapat bantuan dari perwira-perwira kota raja termasuk Lyok Tai Jin pun. Bahkan Lyok Tai Jin telah menyanggupi permintaan Su Shok Chowenya untuk bertemu di puncak Tai San dan membawa sepasukan perwira sayap Garuda. Beberapa hari kemudian, berangkatlah pasukan Lyok Tai Jin dan Tin Eng ikut dalam rombongan yang berkuda itu. Mereka menuju ke utara dan melakukan perjalanan dengan cepat. Pihak Kobi Pai dan pihak Hoa San Pai tidak mengira bahwa tokoh-tokoh besar mereka, yakni ketua Kobi Pai sendiri, Tai Yang Losu dan ketua Hoa San Pai, Pek Toh Sian Jin akan datang sendiri ke tempat itu bukan untuk mengadu kepandayan, melainkan untuk mendamaikan murid-muridnya. Hanya Sin Seng Chu seorang yang mengetahui akan hal ini, karena ketika Guat Kong datang menghadap Pek Toh Sian Jin, ia hadir pula di puncak Hoa San Pai. Demikianlah, setelah kedua rombongan yang bermusuhan itu berkumpul di puncak Tai San dan keadaan menjadi tegang oleh karena anak murid kedua pihak sudah merasa panas. Tiba-tiba berkelebat tiga bayangan dan tahu-tahu tiga orang kakek telah berada di tengah-tengah mereka. Mereka bertiga ini bukan lain ialah Tai Yang Losu Ketua Gomi Pai, Pek Toh Sian Jin Ketua Hoa San Pai dan Bok Kwei Sian Jin Ahli Sin Hang Tung Hoat yang bertindak sebagai pendamai.